Intro Bagi pemula mungkin akan sangat tertarik dengan aquascape tema iwagumi Dalam bahasa Jepang iwagumi artinya adalah formasi batu Dan iwagumi kesannya sangat nyaman di pandang mata Indah, sederhana, minimalis dan juga memberikan kesan damai Namun jangan salah meskipun terlihat sederhana Ternyata iwagumi sangat rumit dalam prakteknya Mulai dari setup atau menyusun batu hingga perawatannya juga tidak semudah yang dibayangkan Tapi tenang saja kita akan bahas bagaimana cara membuat aquascape tema iwagumi dengan baik Oke tank saya ini ukurannya adalah panjang 60 cm Lembar 30 cm dan tinggi 35 cm Pertama-tama saya letakkan batunya terlebih dahulu Sebelum meletakkan batu saya letakkan busa terlebih dahulu di bawahnya atau alasnya Supaya nanti tekanan dari batunya tidak membuat kacanya jadi rusak di bagian bawah Saya menggunakan busa ini ya karena batunya ini berat banget Satu ini sekitar 13 kg Dan batu yang saya gunakan disini adalah batu gorek Umumnya di tema iwagumi batu yang digunakan adalah batu seriu Batu dragon atau batu frodo Batu apa saja cocok sih sebenarnya Tapi kita harus cari satu batu yang paling bagus dan paling besar sebagai focal point Batu kedua yang sedikit lebih kecil dan batu ketiga dengan ukuran lebih kecil lagi Dan terakhir adalah batu pelengkap Jadi batu yang pertama kali kita letakkan adalah batu yang paling besar Atau batu focal point Baru kemudian kita letakkan batu-batu lainnya Di bagian belakang saya letakkan pumis atau batu apung Fungsinya untuk meninggikan bagian background di bagian belakang dan juga sebagai rumah bakteri Kemudian saya taburkan pasir malang di bagian dasar pertama Saya taburkan pasir malang yang berwarna hitam ini sampai bagian background atau yang pumis tadi tertutup dengan sempurna Tujuan lainnya juga supaya batu focal pointnya ini tidak goyang-goyang Jika kita letakkan pasir malang di sekelilingnya Saya tambahkan pasir malangnya ini kira-kira bagian depan itu lebih rendah dibandingkan bagian belakang Yang di bagian depan atau foregroundnya itu kira-kira sekitar 2 atau 3 cm Dan di bagian belakangnya itu 5 atau sampai 7 cm Bagian foreground dari pasir malangnya ini tujuannya supaya aquascape kita tampak kelihatan lebih luas saja Setelah selesai kita letakkan pasir malang sebagai dasaran yang pertama baru kita setting atau susun batu-batunya Disini yang kedua saya letakkan adalah batu yang nomor 2 Kita letakkan batu nomor 2 ini sejajar dan tidak lebih tinggi dibandingkan batu yang pertama Kemudian kita letakkan batu nomor 3 Terbesar nomor 3 setelah batu focal point Dan kita letakkan kira-kira senatural mungkin Selanjutnya kita letakkan beberapa batu pelengkap Selanjutnya kita letakkan beberapa batu pelengkap Kita letakkan di space yang masih kosong Batu pelengkap ini opsional bisa digunakan bisa juga tidak Karena batu pelengkap atau biasanya disebut dengan sacrifice stone nantinya akan tertutup oleh tanaman Kalau saya disini tetap menggunakan batu pelengkap Karena ketika tanaman karpet belum terlalu tinggi Batu ini akan memberikan kesan lebih natural saja 3 batu utama telah selesai Selanjutnya saya akan rapikan pasir malangnya ini terlebih dahulu Kalau bagian depan terlalu tinggi Saya akan tarik dan sapu pasir malangnya ini ke bagian atas Di bagian belakang saya menambahkan pasir malang Supaya membentuk kontur tanah yang lebih tinggi di bagian belakang Saya akan ratakan dan rapikan sambil mengisi Di ruang-ruang kosong yang ada di celah-celah batu Di substrat paling atas saya akan tambahkan soil Kalau bisa kita pilih soil yang granulnya itu sedikit lebih kecil Jadi akar tanaman karpet yang sangat kecil juga bisa menempel dengan baik Untuk pupuk dasar di Teng Iwagowi Saya biasanya tidak menambahkannya Karena menurut saya akar tanaman karpet tidak terlalu menancap ke dalam substrat Jadi untuk pupuk saya menggunakan pupuk tancap Saya tancapkan pupuk tancapnya tidak terlalu dalam Masuk ke dalam substrat agar tanaman karpet mudah menyerap nutrisinya Pupuk tancap ini kemudian saya masukkan ke dalam substrat yang akan dilakukan proses planting Kemudian proses selanjutnya adalah Saya timpak lagi dengan soil sekitar 1 cm ketebalannya Setelah semua substrat tercover dengan soil Kemudian saya akan lakukan proses detailing dengan batu-batu yang lebih kecil di sekitar batu-batu utama Dalam proses detailing ini saya menggunakan pecahan-pecahan batu gorek yang berukuran kecil agar terkesan semakin terlihat lebih natural Jadi prinsip pertama untuk membuat aquascape Tema Iwagumi adalah penempatan 3 batu utama Pilih batu yang paling bagus dan besar sebagai titik fokus Jika batu yang paling bagus disandingkan dengan batu yang lebih kecil Ia akan menambah keindahan batu focal point tersebut Sebenarnya tidak mesti harus 3 batu utama Tapi minimal 3 batulah Bisa juga 5, 7 atau 9 batu Ini karena jumlah ganjil sering kita temui di alam Dan akan selalu menghasilkan titik fokus di mata kita Dan inilah hasil setup tank Iwagumi Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Video selanjutnya kita akan bahas prinsip kedua dalam membuat aquascape tema Iwagumi Jadi terus pantau channel ini dan klik tombol subscribe Terima kasih Terima kasih